Tapi kalau, coba kalau Denimum rekrut sendiri Bisa jadi si Programmer A pernah menangani Sebuah payment gateway Bisa jadi dia nge-rekrut baru, nggak pernah Nah itu kan Gimana, mau ngelatih siapa? Ngelatihnya gimana coba? Apalagi programmernya itu resign Mendadak, mau kabur coding Yang terakhir Repo terakhir dibawa Kita nggak tahu lagi loginnya Dan sebagainya macam Gimana Sama ini Mas Indo, kebanyakan itu Owner bisnis itu Misalnya basisnya 300 juta Jadi sebenarnya itu Punya anggarannya cuma segitu doang Nah itu sebenarnya salah Misalnya 300 juta Terus pembayaran baru DP sekali Terus nanti kalau pas Pelunasan Nanti dia mau bayar bingung Karena anggarannya udah terpakai Jadi Jadi Sering saya sampaikan bahwa Skillnya ini sebenarnya pas-pasan sih Tapi Keinginan belajarnya tinggi banget Akhirnya tak terima Mau tahu siapa orang? Siapa? Kamu Emotional Damage Halo, selamat datang di Pola Podcast Layana Kali ini Bersama dengan Pak Manager Layana Yaitu Anggit Dan saya Karyawan Biasa Indo Ini ya guys ya Mau tanya mas Kan sekarang ini banyak AI-AI nih Berkeliaran Kayak nanti AI-nya itu bisa membuat website sendiri Buat aplikasi sendiri Apakah layana akan tergusur? Ya semua itu pasti punya pasarnya sendiri Dan semua usaha Semua bisnis Pasti punya inovasi sendiri Nah dari Kalau kita berpikir seperti itu Di tahun ini Ataupun tahun lalu pun Harusnya kita sudah tergusur kan Kalau pembuatan aplikasi dan website custom itu Pasti akan Sepi peminat pada akhirnya Tapi saya rasa Selalu akan dibutuhkan di industri Selalu dibutuhkan di industri Contoh apa? Contoh Sebuah pabrik A misalnya Dia Ada tim IT sendiri Masih kok nyari Nyari vendor untuk Pembuatan aplikasi Harusnya kan dia bisa bikin sendiri Iya dong Iya oke oke Contohnya seperti itu Atau Bisnis baru yang Yang apa Yang Dia sudah menemukan cara membuat website gratis Dan membuat aplikasi yang sangat murah Di marketplace pun ada Kalau mau milih seperti itu ada juga Tinggal pilihan masing-masing Tapi Tidak semua bisnis itu Kayak gitu Pasti Ada fasenya dia sudah mencoba Yang gratis Terus Dia mencoba yang berbayar Yang tidak terlalu mahal Tapi Semakin berkembangnya bisnisnya dia Dia butuh yang custom Oke 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 Yang custom itu Yang Kita lakukan Kita bantu mereka Untuk membuat aplikasi Dan website itu Sesuai dengan kebutuhan Bisnisnya mereka Tidak ada fitur Yang tidak terpakai Setelah yang begitu Kita membuat sesuai dengan Yang mereka butuhkan aja Yang tidak dibutuhkan Tidak usah dibikin Nah Kalau software yang Di Di Beredaran di luar Pastikan Kayak wordpress misalnya Itu kan fiturnya Banyak banget Bahkan yang kita Tidak pakai Tetap ada disitu Bener gak Nah itu kan Kita gak bisa memilih itu Nah Dengan adanya Layanan custom ini Layanan project ini Itu bisa membantu mereka Ketidakpuasan mereka Terhadap software Di Apa Yang dijual di umum Itu bisa terbayarkan Dengan Kita bantu Untuk membuatkan Software custom Gitu Mantap Mantap Jadi gini ya Apa Sebelum ini kan Saya pernah bekerja Di startup itu Kalau ini Rekomendasi Semisal ada orang nih Yang mau bikin Sebuah startup Sebuah model bisnis Itu lebih enaknya Dia meng-hire Ibaratnya meng-hire Project manager Terus meng-hire Mobile developer Dan Tim IT sendiri Atau dia enaknya Menyewa Seperti software Seperti layanan Seperti ini Menurut mas Sangit bagaimana Dia bisnisnya Jualan apa dulu Misal dia Kayak mau Jualan Aplikasi Misal kayak Aplikasi berbayar Seperti itu Jadi dia Membuat produk S.A.S Ya Produk S.A.S Yang ingin Dijual secara Subscribe ke Customernya Ya Nah Alangkah baiknya Dia Membuat Aplikasinya itu By Dia ngerekrut orang-orangnya Ya Atau Bekerja sama Dengan software Seperti layanan Keduanya itu Sama baiknya Sebenarnya Cuman Dari Segi perusahaannya itu Ada Ada Orang yang ngerti Bisnis Ngerti IT Enggak Key personnya Ada enggak Contoh Hobiku Klien kita Hobiku Beliaunya ini Dulunya kan Ngerekrut sendiri Mulai dari programmernya record sendiri UI UX designnya record sendiri Tapi hasilnya Baliknya tetap kelayana Kenapa? Memanage orang IT tidak sama Seperti kita memanage karyawan Konvensional Memanage orang accounting, memanage orang HR atau memanage orang Admin Itu berbeda dengan kita memanage Orang IT, benar gak? Nah, bahasa teknis Yang digunakan berbeda Cara menangannya berbeda Atau cara Membaca karakteristiknya Atau menggabungkan Moodnya Dia dengan backend, dengan frontendnya Atau menggabungkan Dari skillnya Antara UI UX, frontend Dan backendnya, bagaimana menggabungkannya Itu kan membutuhkan Project manager yang mumpuni Kalau kamu ngerekrut sendiri Project manager bisa resign Kalau kamu ngerekrut sendiri Backendmu, frontendmu bisa resign Terus mencari lagi yang sesuai spek yang ada Seperti itu Ya bisa dapat, biar bisa enggak Ya kan? Nah itu kelemahan kalau kamu Merekrut sendiri Siap enggak dengan tantangan seperti itu? Misalnya project managernya resign Desainnya resign Apa segala macam resign Siap enggak? Ada penggantinya enggak? Mau cari di mana Tahu enggak? Kalau mengetahui semua It's okay, enggak masalah Enggak masalah Atau dirimu mau bikin perusahaan Terus ngerekrut sendiri kayak gitu speknya Kalau emang tahu, enggak masalah It's okay Tapi kalau Seperti di lapangannya gimana? Ya, tapi kalau memang bisnisnya seperti itu Dan dia bukan orang IT Tidak ngerti cara memanage orang-orangnya Dan tidak tahu mau ngerekrut di mana Itu saran saya sih Bekerja sama dengan software host Yang sudah berpengalaman Seperti layan ID Jadi ketika membuat konsep Kita akan bantu mengidentifikasi Dari permasalahan yang ada Yang apa yang mau diselesaikan Kemudian fitur-fitur yang mau dibikin Itu seperti apa Kemudian ada enggak unique fitur Yang mau ditambahkan gitu kan Kita akan identifikasi semua Juga ditambahkan dengan pengalaman kita Mengerjakan proyek seperti pernah apa enggak gitu Kalau mau pernah Kita bisa kasih masukan Pak, kayaknya fitur yang ini Jangan dibikin di awal Terlalu ribet Atau memakan waktu banyak gitu Kita bisa kasih insight Pak, kalau payment GVT Bagusnya pakai ini Jangan pakai ini Atau kalau pengen murah Pakainya cek mutasi Pakai robot cek mutasi Pakai yang ini misalnya gitu Kita bisa kasih rekomendasi gitu Tapi kalau Coba kalau dirimu rekrut sendiri Bisa jadi si programmer A Pernah menangani Sebuah payment gateway Bisa jadi dia Ngerakut baru Enggak pernah Nah itu kan Gimana? Mau ngelatih siapa? Ngelatihnya gimana coba? Apalagi Programmernya itu Resign mendadak Mau bawa kabur Codingan terakhir Yang repo terakhir Dibawa itu misalnya Kita gak tahu lagi Loginnya dan sebagainya macam Gimana? Oh iya Tapi Kebanyakan ini kan Orang-orang itu pada mikir gini Semisal Untuk dari segi biaya ini Itu tuh Lebih rekomendasi Nyewa orang Atau Software host Kalau dari segi biaya Dan semisal itu Kalau Ibaratnya Di software host itu Semisal biaya agak tinggi-dikit Itu worth it gak sebanding sama yang itu Tadi Ya ini kembali Kembali ke konsekuensi ya Konsekuensi Kalau masalah harga itu relatif Harusnya hampir-hampir sama Tapi Kembali ke konsekuensi Kalau misalnya Kita merekrut sendiri Full team Kerekrut sendiri Kita coba berhitung ya Project manager gajinya berapa? Ibaratnya 7 Nah 7 Back end berapa? Ibaratnya Ya sekitar 6 6 Oke Kalkulator anak 7, 6, 13 Terus Front end Front end Front end tuh mungkin empatan Empat Karena Lebih murah Oke terus Di UI UX UI UX mungkin Tiga setengah Tiga setengah Butuh testing gak? Apa project managernya suruh testing? Butuh Butuh orang tester Tester berapa? Berarti Tester tuh mungkin ya Tiga jutaan Tiga Oke Berapa itu mas Yanto? Dua tiga Di Dua tiga itu per bulan berarti Per bulan dibagi Dua belas Dibagi dua belas Per bulan dikali dua belas Oh Oh iya Dikali dua belas Dikali dua belas 280 ditambah Dua tiga Ya untuk Untuk THR Nah setahun Butuh segitu Kan harus bayar THR Bayar Asuransi Iya kan? Iya benar-benar Jadi sekitar segitu Nah dengan Dengan Kamu menyewa Software host Itu Kita dikasih dua pilihan Mau by project Atau by Dedicated programmer Jadi Kalau By project Itu Fitur-fiturnya Kita identifikasi Dari awal Terus kita hitung Time base-nya Tim-tim ini akan Mengerjakan Proyek ini Butuh berapa lama Dan Butuh Berapa tim Untuk mengerjakan Itu akan kita hitung Dan Ketika Terjadi penambahan Fitur Maka akan Saya tambahkan juga Biaya tambahannya Berapa Itu sesuai Dengan timeline Tapi kalau Yang Dedicated Dedicated itu Biasanya cocoknya Untuk Maintenance Sebetulnya Tapi kalau Untuk proyek Bisa juga Ketika misalnya Proyeknya ini Sudah berjalan Tapi Mangkrak Karena mungkin Orangnya resign Nah kayak Hobiku Kita Kita di tengah-tengah Akhirnya saya Tawarkan untuk Dedicated aja Dedicated itu Satu Standby Untuk satu tim Itu kita Sekitar 25-30 Sebenarnya sama Kayak kita Recruit sendiri Itu pun sama Cuman Enaknya adalah Ketika Si programmer itu Resign Ya kita kan Tanggung jawab Untuk mencarikan Backup Atau mencarikan Programmer baru Misalnya kemarin Mas Agil Tiba-tiba Tak pindah ke proyek lain Mau gak mau Saya harus Ngeraket orang baru Mas Indo masuk Kan sama Seperti Kalian kan taunya Beres kan Ya taunya beres Taunya hari ini Ada APK baru Udah beres semua kan Gitu Bedanya itu Jadi Kalau untuk Worth it worth itan Ini ya itu Kembali ke Bisnis Anda sendiri Gimana Tapi kalau mau Enak dan aman Dan nyaman Ya dilayana aja Top Gak usah pikir-pikir Masalah budget itu Kalau aplikasinya Viral Dan banyak User pengunduh itu Nanti kan Bisa meningkatkan sales Anda Jadi Angka segitu itu Kecil untuk Bisnis Anda Yang ingin berkembang Ya Sama ini Mas Indo Kebanyakan itu Owner bisnis itu Misalnya Basisnya 300 juta Gitu kan Jadi sebenarnya itu Punya Anggarannya cuma Segitu doang Nah itu Seperti salah Misalnya 300 juta Terus Pembayaran baru DP sekali Terus nanti Kalau pas Pelunasan Nanti dia Mau bayar Bingung Karena anggarannya Sudah terpakai Gitu Mas Jadi Sering saya Sampaikan bahwa Kalau bisa Development untuk Aplikasi Website itu Cuma 20% Dari anggaran total Sisanya 80% itu apa Operasional Dan marketing Itu lebih penting Oh ya Wah marketing Itu kan gila Bakar duitnya Google Ads Endorsementnya Kemarin Yang hobi ku kan Brand ambassador Ini siapa Almarhum Ranggasasana Lord Itu Promosi itu Gila Kalau enggak Digituin Tidak akan menjadi Top of mind Tidak menjadi Top of mind Artinya Aplikasimu Juga Downloadnya Sedikit Downloadnya sedikit Trafiknya Dikit Tidak menghasilkan Revenue Itu Akan Berkesinambungan Makanya Semua aplikasi Yang ada ini Menerapkan Semua teknik Promosi Mulai dari Endorsement Pakai Kemudian Bakar duit Juga pakai Terus Kemudian Potongan harga Juga pakai Referral pakai Afiliate Juga pakai Semata-mata Karena apa sih Karena bisa menjadi Top of mind Top of mind Nanti Trafiknya tinggi Trafik tinggi Nanti revenue Juga pasti tinggi Itu akan Berkesinambungan Mas Anggit Saya mau tanya Sebenarnya itu Di software host itu Kebanyakan itu Orang pada Membuat Aplikasi Apa Kebanyakan Projek Nerusin Untuk Ini terbagi Sebenarnya Karena Dilemanya Begini Karena ada orang Yang pengen Sebenarnya dulu Sudah pernah punya Aplikasi Sudah pernah punya Aplikasi Dibuatkan oleh Developer yang lama Dia dilema Mau diteruskan Dibuatkan baru Karena Semakin ke sini Orang yang Belum pernah Bikin aplikasi Sangat jarang Sebelumnya Sudah pernah Bikin aplikasi Cuman gagal Dan kegagalan itu Dia tidak Pengen Mengulangi lagi Baba market Itu Dulunya Sudah pernah Bikin aplikasi Dan sudah ada Di playstore Tapi tidak Sesuai Espektasinya Dia Karena Espektasinya Dia itu Ingin Expedisinya Diatur sendiri Tidak memakai Expedisi Yang ada Di pasaran Kemudian Rute Expedisinya Dibingin Atur Mau gak Mau kan Harus bikin Dari awal Ya gitu Kalau Hobbiku itu Kasusnya adalah Sudah ada Aplikasinya Tapi Pengen Diteruskan Akhirnya Kita meneruskan Apa yang sudah ada Kemudian Workbody Workbody itu Database-nya Sudah terbentuk Sudah ada List customer-nya Tapi yang ada Di playstore itu Secara tampilan Dan Performa itu Kurang bagus Pengen diganti Jadi kita Membuatkan Frontend-nya Saja Ya ini Aplikasinya Saja Secara Admin Dan database Masih sama Ada yang Semi-semi Seperti itu Ada juga Yang benar-benar Baru Kemarin Dapat Pendanaan Dari Yayasan Apa Terus Akhirnya Dia bikin Baru Konsepnya Sudah dibikin Semua Akhirnya Bikin Baru Untuk Delay-nya Sendiri itu Ada gak Mas Misal Yang Kliennya Dari awal Sudah punya Aplikasinya Terus Dia itu Pengen Pengen Ibaratnya Aku gak Mau lah Pakai Aplikasi Dulu Baru itu Ada Ada Baru Yang kita Mau jalankan Ini Ini Aplikasi Transportasi Dulunya Sudah ada Di playstore Cuman Seiring Berkembangannya Waktu Karena Pandemi Juga Kemarin Akhirnya Itu Dia pivot Skemanya Dirubah Harga Dirubah Dengan Cara Yang Berbeda Juga Akhirnya Kita Bikinkan Dari Awal Kan Mulai Dari Desainnya Kita Sudah Bikin Ini Sedang Kita Proses Untuk Verifikasi Desain Ke Klien Jadi Kita Akan Bikinkan Dari Awal Mulai Dari Baru Admin Baru Hingga Aplikasinya Nanti Baru Semua Yang Kamu Kerjakan Juga Nanti Itu Aplikasinya Di Transportasi Itu Kok Klien Kok Bisa Berani Buat Baru Apakah Dulu Aplikasinya Sudah Berarti Tidak Memadai Buat Yang Pivot Sekarang Ya Karena Konsepnya Itu Sudah Berbeda Sudah Berbeda Kalau Dulu Itu On Demand On Demand Itu Koyok Gojek Koyok Gojek On Demand Aku Butuh Sekarang Ya Bayar Sekarang Kalau Yang Sekarang Kan Langganan Dengan Segmen Tertentu Nah Itu Yang Dia Masasar Kemungkinan Setelah Aplikasi Yang Lama Dia Punya Banyak Feedback Dari Customernya Masa Aku Pengen Gini Bisa Gak Kayak Gini Nah Mungkin Dari Itu Dia Mendapatkan Insight Terus Oke Kita Habis Pandemi Selesai Kita Mau Bikin Sesuatu Yang Kira Kira Customer Itu Pengen Mungkin Dia Dapat Dari Situ Juga Jadi Aplikasi Yang Lama Sudah Pasti Gak Bisa Dipakai Karena Flow Sudah Berbeda Sebenarnya Itu Kalau Klien Mesti Membuat Gak Murah Biayanya Itu Kalau Dari Mas Anggir Sendiri Kalau Tipe Konsumen Yang Bayarnya Mahal Cara Hidupinya Gimana Misalnya Tiga Digit Ngomong Tiga Ratuh Juta Mas Kok Mahal Sekali Biasanya Memang Sudah Tak Breakdown Juga Ya Kalau Pun Mahal Memang Fitur Yang Diinginkan Itu Juga Banyak Kan Kita Breakdown Fiturnya Kemudian Timelinenya Timelinenya Segini Fiturnya Ini Yang Terlibat Pun Tak Lampirkan Project Manager Ini Timnya Ini Kemudian Bulanannya Costnya Segini Sampai Project Ini Berakhir Costnya Segini Menyentuh Angka 300 Kalau Pengen Ini Diturunkan Harganya Mau Nggak Mau Fiturnya Yang Dikurangi Untuk Bisa Menciptakan MVP Minimum Variable Produk Untuk Untuk Aplikasi Cepat Rilis Kita Menciptakan Fitur Yang Inti Intinya Saja Selepas Kita Rilis Baru Melakukan Pengembangan Tahap Kedua Kalau Bisa Tukang Hanya Masih Bagaimana Oke Sampai Sesuai Espektasi Sesuai Kebutuhan Baru Kita Garep Selanjutnya Jadi Kayak Kita Bikin Rumah Bikin Skatnya Dulu Skatnya Rumahnya Kemudian Dibikinkan Parkirannya Dimana Sampai Penerangannya Dipikirin Instalasi Listriknya Dipikirin Bahkan Kalau Kita Di Rumah Nanti Kalau Kesorot Matahari Nanti Sinarnya Kemana Sampai Aplikasi Skat Dengan UI Desain Juga Kelihatan Flow Nanti Ini Kemana Nanti Lihatnya View Apa Itu Kelihatan Semua Dari Situ Kita Bisa Presentasikan Dan Kalau Memang Sudah Oke Itu Kita Bisa Lanjut Ke Coding Hingga Implementasinya Berarti Cukup Rumit Juga Jadi Apa Yang Mereka Inginkan Itu Kita Sediakan Secara Concrete Sesuai Dengan Espektasinya Mereka Jadi Tidak Ada Misalnya Fitur Yang Dibikin Secara Sia-sia Tapi Ada Gak Mas Berarti Di Pertengahan Jalan Ini Itu Berarti Aplikasinya Warnanya Hijau Terus Ganti Kuning Itu Ada Gak Mas Ya Itu Sering Terjadi Karena Sekali lagi Karena Dari Customer Juga Kepengen Aplikasinya Perfect Sesuai Dengan Apa Yang Dibayangkan Yang Pengennya Hijau Terus Tiba Tiba Pengennya Biru Itu Sering Juga Tapi Kalau Secara Pewarnaan Gak Terjadi Masalah Yang Menjadi Masalah Ketika Pergantian Flow Di Tengah Tengah Klien Kan Taunya Mas Kan Mengubah Sedikit Doang Gak Papa Tapi Secara Teknis Kita Rumit Rumit Misal Terjadi Flow Harusnya Setelah Checkout Terjadi Invoice Dia Pengennya Mas Setelah Checkout Jangan Ada Invoice Dulu Mas Balik Ke Ano Dulu Apa Balik Ke List Transaksi Dulu Aja Misalnya Itu Secara Teknis Kita Ribet Pertama Ke Database Dulu Depending Tabelnya Kemudian Nanti Di UI X Yang Kita Bikin Ulang Untuk Tampilannya Habis Ini Kesini Nanti Dari Front End Android Nanti Dibikin Juga Sama Tambahin Parameter Apa Untuk Sesuai Kemudian Di Web Admin Vue Berganti Labelnya Ditambah Seribet Itu Dengan Satu Perubahan Bayangkan Biasanya Kliennya Perubahannya Terperinci Ini Ganti Ini Nah Itu Menjadi Masalah Makanya Kita Tidak Akan Membuat Sesuatu Apapun Tanpa Persetujuan Dari Klien Kita Membuatkan Desainnya Dulu Desainnya Udah Oke Baru Kita Bikin Tapi Kalau Klien Udah Lihat Desain Terjadi Perubahan Itu Sangat Jarang Kalau Udah Oke Desainnya Kebelakang Itu Pasti Oke Karena Dia Udah Ada Bayangan Nah Klien Yang Perubahannya Mendadak Seperti Itu Biasanya Tidak Tau-tau Pengen Cepet Ya Itu Menjadi Masalah Jadi Jangan Membuat Sesuatu Yang Klien Mu Tidak Tau Buatlah Sesuatu Yang Klien Sudah Tau Pengen Seperti Ini Kita Bikin Seperti Ini Tapi Dengan Acuan UX Desain Berarti Pembuatan Aplikasi Itu Cukup Rumit Oke Sampai Sini Sini Saya Saya Sudah Bingung Ini Mau Ngapain Jadi Buat Kalian Yang Mau Buat Aplikasi Atau Mau Pengen Dimain Aplikasinya Jangan Ragu Ragu Di Layana Karena Di Layana Terjamin 100% Timnya Handal Dan Sudah Mempunyai Pengalaman Lama Di Dalam Dunia Teknologi Oke Jadi Sekian Sampai Ketemu Di Pola Podcast Layana Sampai Jumpa Rrrr 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 Sampai